Intro Atau gue mungkin akan coba perpaduan hitam sama merah kali ya Tapi ini juga keren guys Tentah gue akan coba cek sampai yang terakhir Ya ini kayaknya simple sih Gue tuh lebih suka motif yang simple ya Simple gak terlalu banyak warna gitu Gak terlalu banyak motif maksudnya Waduh ini keren banget Mungkin ini kali ya Bentar Ya gue suka nih Warna hitam dengan warna merah gelapnya Nice Ya mungkin kayak gini aja deh Kita gak usah lama-lama Nice Oke untuk yang lain Apa nih Rim paint Warna peleknya Gitu gak usah ganti lah ya Udah keren kayak gitu Bentar warna kaca Kacanya gak usah deh Biar kayak gitu ya Biar keliatan orangnya Ya ini gue gak akan ganti Biarin aja kayak gitu Nomor gak usah Ya untuk ini Gagas ya Kita pilih yang terakhir aja deh Gak apa-apa Berapa sih Seribu Cuman seribu Murah banget ya Kita beli aja Warnanya Kasih yang merah Oke Iya nice Kita sudah berhasil Kita upgrade Abis-abisan nih Lamborghini Apa Lamborghini Gallardo ya Wuss Mantap Ya bentar Gue akan coba Trash Tepat test ride Sebentar Jalan-jalan di kota Karena disini Harus ada adaptasi ya Kalian harus Beradaptasi dengan Mobil yang kalian gunakan Ya nantinya tuh gak Gak kagok ya Karena gue Sebelumnya terlalu Terbiasa menggunakan Mitsubishi Eclipse Oke Kayaknya enak sih Enak banget ini Mobil Iya Karena Abis sudah upgrade Kita akan Save dulu Kita akan Masuk ke Save House Kita save Dan gue Jual Dikarenakan gue Pengen Mengambil mobil Milik si Webster ya Yaitu Blacklist nomor 5 Jadi mungkin Antara Mustang GT Atau Ini Golf GTI Akan gue jual Jadi kita akan Pikir nanti ya So Oke Let's go Oke Come on Sekarang kita akan Masuk ke Blacklist nomor 5 Bentar Ini analog gue Lagi-lagi bermasalah Bentar guys Ya Kita akan Masuk ke Blacklist nomor 5 Yaitu Webster Dan disini Untuk syaratnya Syarat sebelum Kita melakukan Challenge Rifle Disini kita harus Menelesaikan 7 balapan 4 milestone Dan gue harus Mencapai Total bonti 3.050.000 Sedangkan Bonti gue 2.675.000 Jadi oke Kita langsung aja Masuk ke Balapan yang pertama ya Ya untuk Balapan pertama Mungkin gue akan Masuk ke Oh gak ada Circuit disini ya Cuman ada Satu doang Circuitnya Gue akan Masuk ke Spray dulu Kita akan Coba lihat Para kroco Yang ada di Blacklist 5 Apakah mereka Cepet-cepet ya Tapi untungnya Disini gue sudah Memiliki Lamborghini Gallardo Yang sebelumnya Sudah Kita Lampas ya Dari si Sabtu namanya Si Ming Wah anjir Ngebut banget Tapi emang disini Gue harus Bener-bener Melakukan Adaptasi Dulu Kita harus Beradaptasi Dengan Mobilnya Dikarenakan Gue sebelumnya Lebih sering Menggunakan Mitsubishi Eclipse Jadi disini Jadi disini Gue pada saat Belok Gue masih Belum Bisa Belum terlalu Bisa Nyaman Dikarenakan Gue belum Terbiasa Guys Mobil ini Jauh lebih Licin Jauh lebih Apa itu Namanya Lebih Pol Handling Oke Gila Disini Baru Di awal-awal Balapan Gue sudah Lumayan jauh Jaraknya Dengan musuh Dengan Para pembalap Lain Ya Ini Enak banget Kalau misalkan Dipakai Di Speedtrap Ataupun Turbut Mobil Kencang Kayak Gini Wits Oh my god Ya Tuh kan Gue masih Belum terbiasa Untuk Apa namanya Untuk Pas Belokan Ya Dikarenakan Mobil ini Terlalu Kencang Dan Harus Bener-bener Apa namanya Beradaptasi Dan Bener-bener Ngurangi Kecepatan Baket Ya Pada saat Belokan Ya So far Disini Jarak Kita Dengan Musuh Sudah Sangat Jauh Jadi Ini Sepertinya Ini Menjadi Balapan Yang Sangat Mudah Sekali Guys Oh My God Oh Shit Ngestuck Gue Ya Oh My God Gue Kira Pohon Itu Bakalan Ini Bakalan Tumbang Ya Musuh Sudah Tiba-tiba Langsung Hampir Menyelip Oke Di belakang Gue Ada Lapiere Lapiere Itu Entah Kenapa Di setiap Blacklist Itu Selalu Muncul ada kayu yang jatoh dari truck sudah ke final destination sudah 72% disini mobil saya dikarenakan terlalu ringan bisa membuat atau lebih mudah terkeset seperti barusan langsung jempalik sudah 80% disini benar-benar enak banget buat ngebut jangan sampai melakukan blunder di menit-menit akhir iya tuh kan gue masih belum terbiasa pada saat lagi belokannya guys bisa kalian lihat ya itu selalu terpleset dikarenakan kecepatan mobil ini ini yang masih belum bisa gue kendalikan dengan sempurna oke come on nice oke kita berhasil langsung dapatnya 14.000 jadi disini hadiahnya semakin meningkat dimana sebelumnya tuh kalau gak salah 12.000 sekarang naik 2.000 menjadi 14.000 oke sekarang gue akan masuk ke tulbut dulu ke ya tulbut dulu ya n by 2 disini sorry banget kalau misalkan ada apa noise dari suara hujan ya karena kan disini memang setiap hari itu selalu hujan gitu jadi gue gak bisa apa namanya gak bisa benar-benar menunggu sampai hujannya reda dikarenakan hujannya tuh lama guys pasti dari siang sampe malem tuh hujan terus jadi sorry banget misalkan ada suara noise yang mungkin cukup mengganggu oke good disini kita harus mencapai 4 tulbut ya biasa ya hay biasa ya ya hai ya 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 Terima kasih telah menonton 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 oh shiit ya come on come on sudah 74% ayo masuk pier, waduh diselip dong ayo come on tinggal lurus ke depan nice oke good berhasil kita langsung langsung kita lanjut sekarang ke sirkuit oke bentar 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 gue akan pause dulu ya sorry guys gue barusan abis minum disini gue ditemani oleh beberapa cemilan dan juga coca-cola ya entah kenapa disini pada saat lagi recording itu gue selalu apa menyimpan beberapa minuman soda ataupun cemilan ya karena gue itu entah kenapa doya nyemil tapi badan gue itu gak gemuk-gemuk gitu loh gue juga gak tau kenapa oke come on disini dua lab ya cuma dua lab jadi disini lab pertama kalian harus benar-benar memahami dulu jalannya seperti apa baru nantinya kalian bisa beradaptasi di lab yang keduanya ya disini ada jalan pintas lewat tengah tapi gue gak kalau sana dikarenakan bakalan ada resiko kalian akan tertabrak apa tertabrak oleh tiang karena disitu cukup banyak tiang malam beberapa video sebelumnya belokan yang bener-bener harus pelan karena disitu tuh pas tanjakan sambil belok gitu loh jadi bener-bener membuat mobil kalian tuh bakalan licin banget dan susah untuk dikendalikan mampus ayo c'mon ya Oke gue sudah sudah hafal di situ ya kita harus hati-hati di lab kedua ini gue harap nantinya gue tidak terslip lagi tersetak vehicle is a blue labrikini dispatch i checked out the disturbance call the planet was gone i'm clear that call now i can check your 911 report oh shi blitz kencang banget iya si blitz ini kurang ajar ngebut juga dia gue gak tentu mobilnya di apaan kayaknya Ferrari ya nah ini nih disini belokan hati-hati anjir gue udah berusaha untuk nge-rem tapi tetep aja emang gue masih belum bisa beradaptasi banget dengan mobil Lamborghini Gallardo waduh gue kalah ini sih fix kalah ini malah ada polisi segala lagi iya gue akan restart oh shiit bentar disalah barisan oh shiit bentar disalah barisan oh shiit bentar disalah barisan iya disini gue akan coba untuk fokus dulu ya gue akan fokus gue tidak akan lakukan komentari dulu abilnya bikini Terima kasih telah menonton!